Baik teman-teman kita hari ini ada di hari keempat Yang mana pembahasannya akan lanjut ke inversion ya Inversion itu apa? Inversion itu atau kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita nyebutnya inversi gitu ya Biar lebih gampang Jadi inversi itu adalah pembalikan posisi kalimat Yang sebelumnya kita tahu kalimat kan urutannya subjek predikat ya teman-teman Nah kalau di inversi ini nanti bentuk kalimatnya agak lain Yaitu predikat dulu baru subjek Atau ada bagian predikat yang pindah sebelumnya subjek gitu ya Jadi langsung saja without further ado let's get right into it Oke jadi inversion itu pengertiannya yang saya sampaikan tadi Itu adalah pembalikan posisi kalimat yang harusnya subjek predikat Menjadi predikat subjek gitu ya teman-teman Nah sebenarnya inversi ini bukan bentuk kalimat yang langka atau aneh Karena sebenarnya dalam bahasa Inggris pemakaian sehari-hari pun ada Bentuk inversi ini Yaitu di kalimat tanya atau ketika kita bertanya menggunakan bahasa Inggris 80% bisa dibilang seperti itu bentuk kalimat tanya dalam bahasa Inggris itu berbentuk inversi Gitu ya teman-teman Nah untuk cara menginversi atau caranya kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek Itu ada caranya ya teman-teman Jadi cara membaliknya itu kita lihat predikat yang dipakai Nah kalau misalnya predikatnya hanya berupa to be atau predikat yang cuma buat syarat ya teman-teman Yang mana dia nggak punya arti Kemudian dia berdiri sendiri tanpa kata kerja lain itu bukan auxiliary Itu adalah linked verb ya teman-teman Nah kalau predikatnya hanya berupa to be berdiri sendiri seperti ini Nanti cara kita menginversi kita langsung pindahkan saja ke sebelum subjeknya Jadi kalau dari kalimat Lucas Pasioli is the father of accounting and bookkeeping Nanti caranya menginversi atau membuat kalimat tanya Itu kita pindah ke depan isnya Jadinya tinggal is Lucas Pasioli the father of accounting and bookkeeping Nah nanti kalau diartikan apakah Lucas Pasioli bapak akutansi dan pembukuan Kemudian ditutup pakai tanda tanya seperti itu Nah itu kalau predikatnya berupa to be ya teman-teman Nah kalau predikatnya berupa kata kerja yang punya arti dan dia kata kerja tunggal Nah maksudnya kata kerja tunggal itu yang saya maksud adalah verb 1, verb SIS, dan verb 2 ya teman-teman Nah kenapa saya sebut kata kerja tunggal? Karena tidak ada auxiliary-nya Maksudnya tidak pakai auxiliary sebelumnya Terutama verb SIS sama verb 2 teman-teman Itu tidak boleh pakai auxiliary Nah kalau nanti predikatnya verb 1, verb SIS, atau verb 2 Itu tidak bisa langsung kita pindah sebelumnya subject seperti to be tadi Terutama kalau verbnya itu jenis verb yang butuh objek Materi kita hari ketiga Beberapa verb atau kata kerja itu membutuhkan objek Nah nanti cara merubahnya atau cara menginversinya Kita pisahkan auxiliary dari dalamnya teman-teman Jadi sebenarnya di dalamnya verb 1, verb SIS, verb 2 Yang ada di dalam predikat itu ada leburan auxiliary Nah verb 1 itu sebenarnya peleburan dari auxiliary do dengan verb 1 atau bare verb gitu ya Nah kalau verb SIS itu sebenarnya peleburan dari auxiliary does dengan verb 1 teman-teman Oke dan verb 2 itu peleburan dari auxiliary did ketemu dengan verb 1 gitu ya Nah nanti ketika kita mau inversi Yang kita pindah di sebelumnya subject itu bukan verbnya Tapi auxiliary verbnya itu do, does, atau didnya Gitu ya teman-teman Contoh misalkan saya punya kalimat Louis Braille invented Braille System of Reading and Writing for the Blind Itu kalau diartikan Louis Braille menemukan Braille Sebuah sistem untuk membaca dan menulis bagi tunanetra Nah disitu ada verb 2 invented Ini tidak bisa langsung kita pindah ke sebelumnya subject Kalau mau di inversi Ya kenapa? Karena invent itu butuh objek Dan kata benda atau kata ganti apapun Kalau dia jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek Itu objek bukan subject Nah makanya kalau invented langsung kita pindah ke depan Nanti subjectnya hilang teman-teman Dan kalimat tidak boleh tidak ada subjectnya Kalau di structurable ya Nah jadi kalau mau dijadikan kalimatannya Didnya aja yang pindah ke sebelumnya subject Jadinya did Louis Braille invent Braille A system of reading and writing for the blind Nanti kalau diartikan apakah Louis Braille menemukan Braille Sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra Seperti itu Nah kemudian untuk predikat yang sudah berbentuk auxiliary yang terpisah ya teman-teman Jadi kalau predikatnya sudah berupa auxiliary Kemudian diikuti pop gandengannya Nanti yang kita pindah ke depan cukup satu auxiliary Yaitu auxiliary yang paling depan Gitu ya teman-teman Nah contoh misalnya ada kalimat The lecture was brought by Mr. Henry this morning Kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi Atau disampaikan oleh Pak Henry tadi pagi gitu ya Nah nanti kalau dijadikan kalimatannya Disitu kan ada auxiliary was teman-teman Itu aja yang kita pindah di sebelumnya subject Gitu ya jadinya Was the lecture brought by Mr. Henry Sorry Was the lecture brought by Mr. Henry this morning Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi Seperti itu Nah itu tadi adalah caranya menginversi Di ingat-ingat kita pahami bentuk dari predikatnya Supaya tahu yang dipindah ke sebelumnya subject itu apa aja Gitu ya teman-teman Nah cuman gini teman-teman Untuk inversi ini Tidak semua Apa namanya Maksud saya gini Di inversi kalau di soal structure TOEFL Bentuk inversi kalimatannya ini Tidak kita pakai Ya makanya kemarin saya sampaikan Kalau predikat itu tidak akan pernah muncul di awal kalimat Kalau di soal structure TOEFL Jadi kalau ada titik-titik di awal kalimat Di pilihan ganda kok di awalnya oleh predikat Jangan dipilih teman-teman Ada dua di soal structure TOEFL Yang tidak boleh muncul di awal kalimat Yang pertama predikat Yang kedua adalah fanboys Junction Materi kedua Nah jadi Jenis inversi kalimatannya ini Tidak dipakai di soal structure TOEFL Teman-teman tidak akan pernah menemukan soal Berakhiran tanda tanya Pasti titik Gitu ya Nah tapi cara menginversi kurang lebih sama Teman-teman Yang sudah kita pelajari ini Nah sekarang pertanyaannya Inversi kalau di soal structure TOEFL itu apa aja Yang keluar Gitu ya Nah jadi ada lima penanda inversi Atau kapan kita menginversi subjek predikat Menjadi predikat subjek Di soal structure TOEFL Yaitu yang pertama Ketika ada there Atau biasanya orang-orang ngertikannya ada Kalau orang Indonesia ya Ada juga adverb of place Keterangan tempat Sebenarnya bukan keterangan tempat aja ya teman-teman Pokoknya keterangan selain keterangan waktu gitu Oke Cuman yang paling sering keluar memang adalah Keterangan tempat Seperti itu Kemudian ada negative adverb Atau keterangan yang maknanya negatif Kemudian komparatif Perbandingan Caranya kita bilang lebih dari More than ya Dan yang terakhir adalah Ketika ada participle phrase Yaitu verb thing Atau verb tiga Yang dia agak embel-embel tambahannya Jadi agak panjang gitu teman-teman Yang diletakkan nanti di sebelumnya subjek gitu Nah kita bahas satu-satu teman-teman Mulai dari poin pertama dulu Yaitu penanda pertama Ketika ada there Kalau dipindah di sebelumnya subjek Dan gak ada koma setelahnya Maka subjek gak mau ketemu teman-teman Jadi there predikat dulu baru subjek Contoh ya Yang there-nya di belakang dulu Yang subjek predikatnya urut dulu Contohnya adalah A big alligator lives there Seekor alligator besar Tinggal di sana Nah nanti kalau there ini Kita pindah di sebelumnya subjek Dan gak ada koma setelahnya Maka subjek gak mau ketemu Karena dia tempatnya diambil teman-teman Jadi kayak ngambek gitu ya Jadi dia dipindah di sebelumnya predikat Jadinya There lives a big alligator Gitu ya Jadi ada there Predikatnya lives Kemudian diikuti subjek A big alligator Dibalik seperti itu Nah cuman pembalikan there ini Ada pengecualiannya Jadi ketika subjeknya itu berupa Kata ganti atau subjek pronoun ya Yaitu I, saya You, kamu atau kalian They, mereka We, kita atau kami He, dia laki-laki She, dia perempuan It, dia yang Gak cewek cowok gitu ya Nah kalau subjeknya I, you, they, we, she, it Tidak bisa diinversi Walaupun ada there pindah di depan sendiri Tanpa ada koma setelahnya Jadi tidak perlu diinversi Ketika ada subjek I, you, they, we, she, it Walaupun ada there di depan sendiri Gitu ya Contoh teman-teman Misalnya Kita mau bilang Saya bekerja di sana I work there Subjek predikat keterangan Nah there ini Kalau kita pindah di sebelumnya subjek Tanpa koma pun Nanti urutannya tetap I work Gak perlu diinversi Karena subjeknya I, you, they, we, she, it Jadinya There I work Misalnya lagi There you go There it is There they are Dan seterusnya Gitu ya Jadi harus urut I, you, they, we, she, it Kemudian predikat Seperti itu Nah ini penandain versi pertama Teman-teman Sekarang kita ke penandain versi kedua Yaitu ketika ada keterangan Lebih tepatnya keterangan tempat ya Teman-teman Kalau ada keterangan tempat Dipindah di sebelumnya subjek Terus gak ada koma setelahnya Maka subjek gak mau ketemu Jadi inversi setelahnya Gitu ya Contoh teman-teman Ini yang urut dulu A massive shark Lives in that range Kalau diartikan Seekor hiu yang besar Hidup di dalam palung itu Nah itu kan ada keterangan tempat Yaitu di dalam palung itu Nanti kalau keterangan tempat ini Kita pindah di sebelumnya subjek Dan gak ada koma setelahnya Maka subjek gak mau ketemu Jadinya In that range Lives a massive shark Jadi di palung itu Hiduplah sebuah hiu yang besar Itu predikat dulu Baru subjek Gitu ya Nah kenapa kok dibalik Karena ada keterangan tempat Yang dipindah di depan sendiri Dan tidak ada koma setelahnya Gitu ya teman-teman Kalau at bisa gak mister Bisa Pokoknya kalau dia keterangan tempat ya Misalkan At the office Misalkan gitu ya At the office Misalkan Is Mr. P Misalkan Itu bisa Gitu ya teman-teman Jadi Intinya kalau ada keterangan tempat Apapun Gak harus in ya Semuanya yang bisa membuat Keterangan tempat kan Bukan cuma in teman-teman Jadi itu Kalau dipindah di sebelumnya subjek Dan gak ada koma setelahnya Menjadi penanda inversi Seperti itu Oke kemudian Penanda inversi yang ketiga Yaitu ada keterangan Yang maknanya negatif Atau beberapa buku Nyebutnya negative expression Ada juga yang nyebutnya Negative adverb Dan seterusnya Gitu ya Yang penting teman-teman Paham maksudnya Gitu ya Jadi kalau teman-teman Menemukan kata-kata Seperti ini Misalnya ada seldom Barely Rarely Scorsely Atau hardly Ini artinya sama Teman-teman Yaitu jarang Gitu ya Dipindah Di sebelumnya subjek Atau di paling depan kalimat Gak ada koma setelahnya Maka subjek harus Di inversi dengan predikatnya Oke Contoh yang urut dulu Teman-teman Nah contoh yang urut adalah I seldom have lunch at work Saya jarang makan siang Di tempat kerja Nah kalau teman-teman lihat Di situ ada seldom ya Yang mana subjeknya I Predikatnya have Nah ini masih urut Karena seldomnya Di tempat yang tepat Tapi kalau seldom ini Kita pindah di sebelumnya subjek Dan gak ada koma setelahnya Maka itu menjadi penanda inversi Nomor tiga ini teman-teman Yaitu negative adverb Gitu ya Jadi contohnya Seldom do I have lunch at work Jarang saya makan siang Di tempat kerja Seperti itu Nah selain seldom Barely rarely Skarsly hardly Ada lagi teman-teman Contohnya only diikuti keterangan Contohnya only in apa Only at Only for Only apa Pokoknya only diikuti keterangan Apapun setelahnya Itu dianggap menjadi negatif Gitu ya Kemudian little Artinya sedikit Never Tidak pernah At no time At no time itu Kalau saya gak salah Artinya langsung Not once Artinya tidak pernah Nah nanti kalau misalkan Teman-teman menemukan ini Di depan sendiri ya Atau sebelumnya subjek Maka harus diinversi Kalau gak ada koma setelahnya Contoh teman-teman ini Yang urut dulu We can find the natural habitat We can find the natural habitat Of polar bears Only in the Arctic Kita bisa menemukan habitat alami Dari beruang kutut Hanya di Arctic saja Nah kalau ada only in the Arctic ini Kita pindah sebelumnya Subjek we Dan gak ada koma setelahnya Maka menjadi penanda inversi Jadi harus diinversi ya Jadi only in the Arctic Can we find the natural habitat Of polar bears Kalau teman-teman perhatikan Disitu auxiliary dulu Yaitu can Baru subjeknya we Diikuti verb find Nah subjeknya diapit Auxiliary verb Kenapa? Karena ada penanda inversi Nomor tiga teman-teman Yaitu keterangan yang maknanya negatif Pindah di depan sendiri Dan gak ada koma setelahnya Gitu ya teman-teman Kemudian berikutnya Ada under no circumstances Sama on no condition Artinya sama Yaitu pokoknya jangan Cuman ini gak keluar teman-teman Di soal structure TOEFL Gak keluar Tapi kalau di listening Kemungkinan keluar Kemungkinan ya Tapi kalau di structure gak keluar Karena ini bahasa speaking Bahasa yang dipakai Untuk dipakainya itu Lisan gitu Bukan tertulis Seperti itu Kemudian ada in no way Artinya tidak mungkin Ada juga not only Titik-titik But subject predikat Nah jadi butnya itu Biasanya sebelumnya ada komanya Artinya dia menghubungkan Dua subjek dua predikat Jadi disini harusnya Subjek predikat Karena ada not only Di sebelumnya subjek Maka subjek gak mau ketemu Gak mau sama yang negatif Jadi predikat dulu Baru subjek Jadi di inversi Kemudian ada no sooner than Nah contohnya You should not open the box Kamu tidak boleh membuka kotak itu Nah disitu ada kata not Teman-teman Nah sayangnya Kata not disini ini Menjelaskan predikat Nah not itu Kalau dia menjelaskan predikat Harus selalu ada auxiliary Harus nempel dengan auxiliary sebelumnya Gitu ya Nah sedangkan not ini Kalau mau dipindah ke depan Jika shootnya ikut Nanti jadi kalimat tanya Seperti itu Jadi not ini Kalau mau dipindah ke depan Teman-teman Supaya gak jadi kalimat tanya Kita carikan yang artinya sama Tanpa harus memindahkan Maksudnya Tanpa harus Jadi kalimat tanya Gitu ya maksud saya Nah jadi not ini ada sinonimnya Yaitu Under no circumstances Atau On no condition Jadi contohnya Kalau ini jadi inversi Under no circumstances Atau On no condition Should you open the box Artinya sama Kamu tidak boleh Membuka kotak itu Seperti itu Kemudian barisan terakhir Kita punya Nowhere Artinya tidak ada Atau tak dimanapun Kemudian ada not until Until ini diingat-ingat Dia punya dua kelas kata Teman-teman Until itu yang pertama Kelas katanya adalah Preposisi Jadi setelahnya harus diikuti Kata benda Entah kata benda waktu Kata benda apa ya Biasanya kata benda waktu Kalau di TOEFL Nah kemudian Kalau until itu juga punya Kelas kata kedua Yaitu conjunction Atau kata hubung Nah kalau until ini Sebagai conjunction Maka setelahnya harus Subject dulu Baru predikat Harus urut dulu Teman-teman Baru nanti kalau setelahnya Tidak ada komanya Subject predikat yang kedua Inilah yang diinversi Gitu ya Berikutnya ada No longer Dan yang terakhir Ada conjunction Nor Nah kalau teman-teman masih ingat Ketika kita belajar Di chapter kedua Atau bab dua ya Hari kedua Tentang conjunction Di conjunction fanboys N-nya itu saya warnai beda Ya kan Yang lain warnanya merah N-nya itu warnanya biru Nor-nya itu Nah kenapa Bukan karena saya ala ya Teman-teman Tapi karena ada penggunaan Khusus untuk nor ini Yaitu Apa namanya Nor ini Ketika dia menghubungkan Dua subjek Dua predikat Subjek predikat setelahnya Harus diinversi Seperti itu Tapi cuma conjunction Nor aja yang boleh Seperti itu Nah untuk contohnya Saya pakai yang Not until Jadi not until The 20th century Was The great springs of Giza Exposed to view Jadi kalau diartikan Tidak sampai Abad ke-20 Great springs of Giza Dipertontonkan ke publik Maksudnya seperti itu Kemudian ada pertanyaan nih Berarti setiap not Nggak bisa diletakkan Kalau setiap not Apakah pertanyaan Apakah setiap not Nggak bisa diletakkan Di depan kalimat Jawabannya tidak Teman-teman Jadi not itu Bisa diletakkan Maksudnya gini Jadi tidak itu Maksudnya tidak begitu Bukan tidak bisa Jadi jawabannya bisa Jadi not itu bisa Pindah di paling depan Ketika dia bukan Menjelaskan predikat Yang saya sampaikan tadi Jadi saya ulangi Yang saya sampaikan tadi Teman-teman Not itu Ketika dia menjelaskan predikat Itu harus ada auxiliary Dan nempel Teman-teman Dengan auxiliary Contoh ya teman-teman Misalkan saya bilang I love you Saya cinta kamu Misalnya Nah ini kalimatnya positif Nanti kalau predikat love Ini kita jadikan negatif Itu bukan I not love you Jadi bukan I not love you Teman-teman Jadi not itu Kalau dia menjelaskan predikat Harus dikasih auxiliary sebelumnya Jadi kalau kita caranya Mau bilang Saya tidak mencintaimu Bukan I not love you Tapi I Do Not Love you Sorry Eh sorry teman-teman Bentar ya Wait I do not love you Sorry Nah seperti ini Nah disitu Sebelumnya not Selalu ada do Nah kalau not ini Mau kita pindah ke depan Do ini pasti nempel Nah kalau do nya ikut Nanti jadi kalimatanya Seperti itu Makanya kalau not itu Mau dijadikan penanda inversi Atau pindah sebelumnya subjek Carikan yang artinya sama Yaitu Under no circumstances Atau Or no condition Seperti itu Teman-teman Tapi kalau not menjelaskan subjek Apa bisa Jawabannya bisa Teman-teman Gitu ya Nah ini tidak perlu dihafal Penanda inversi Ketiga ini Selalu Di soal TOEFL itu Paling sering keluar Teman-teman Nah tapi jangan dihafal ya Saran saya Karena hafalan Menurut saya Itu bukan belajar Silahkan teman-teman screenshot Boleh di foto juga Sambil mungkin Kalau ada pertanyaan Silahkan ditanyakan Teman-teman Sudah ya Baik Kita lanjut ke penanda keempat Teman-teman Nah penanda keempat ini Lebih fleksibel Jadi caranya kita bilang Lebih dari Yaitu More than Nah setelahnya Than itu Kalau kita mau inversi Tidak apa-apa Tidak di inversi juga Tidak masalah Bahkan cuma diikuti Yang dibandingkan aja Tidak masalah Contoh ya teman-teman Jupiter is much larger Than our planet Jupiter itu jauh lebih besar Daripada planet kita Nah kalau teman-teman perhatikan Setelahnya than itu Cuma diikuti benda yang dibandingkan aja Jadi gak ada subject Gak ada predikat Teman-teman Nah tapi setelahnya than itu Diikuti subject predikat Juga gak salah Contoh Jupiter is much larger Than our planet is Gitu ya Jadi More than-nya disini Bersifat sebagai conjunction Seperti itu teman-teman Nah setelahnya than itu pun Kalau subject predikatnya Di inversi juga Tidak apa-apa Contoh Jupiter is much larger Than is our planet Nah cuman saya belum pernah Menemukan jenis soal ini Yang dari TS asli ya Teman-teman Tapi kalau yang Eh sorry Pernah sekali teman-teman Tapi kalau yang dari Prediksi ini sering keluar Soal yang prediksi Untuk more than ini Sering keluar Makanya saya Berikan seperti itu Nah untuk penanda yang terakhir Teman-teman Ketika teman-teman menemukan Ada verb ing Dan verb tiga Atau namanya adalah Participle phrase ya Dan dia agak panjang teman-teman Jadi ada Embel-embel setelahnya Terus dipindah sebelumnya subject Dan tidak ada koma setelahnya Maka itu nanti menjadi penanda inversi Nomor lima Ya Nah contoh Misal yang urut dulu teman-teman Himalaya is located Between China and Nepal Nah kalau located sampai Nepal Di situ kita pindah sebelumnya subject Tidak ada koma setelahnya Maka diinversilah Himalaya isnya Jadinya Located between China and Nepal Is Himalaya Gitu ya teman-teman Kemudian verb ing juga sama Misalnya Himalaya is lying between China and Nepal Himalaya berada di antara China dan Nepal Nah kalau lying sampai Nepal Kita pindah sebelumnya subject Himalaya Dan tidak ada koma setelahnya Maka jadi penanda inversi Jadi predikat dulu baru subject Contoh Lying between China and Nepal Is Himalaya Seperti itu teman-teman Nah itu tadi adalah Kelima penanda inversi Tidak perlu dihafal Nanti sambil teman-teman Review video rekamannya Sambil dicatat ya Nanti kalau ada pertanyaan Boleh japri Atau ada Ketika latihan Nanti ada pertanyaan Boleh japri Seperti itu Nah untuk contoh soalnya Kurang lebih seperti ini Kita pemanasan ya Teman-teman sambil ngingat-ngingat Seperti biasa Saya akan tanya teman-teman nih Di soal coba diperhatikan Teman-teman Adakah predikat Kalau ada yang mana Jangan takut salah Teman-teman Ya di chat Seperti ada yang menjawab Tidak ada Betul teman-teman Di soal tidak ada predikat Dan kalimat itu Wajib punya yang namanya Predikat Jadi disini kita harus Masukkan predikat Nah pertanyaan saya lagi Teman-teman Adakah subjek Di soal Kalau ada yang mana Teman-teman Tidak ada juga Betul teman-teman Nah disitu Second level Itu kata benda memang Cuman dia gak bisa Jadi subjek Kenapa Karena ada kata preposisi Di depan Kalau kata benda itu Diikuti preposisi sebelumnya Dia berubah menjadi Keterangan teman-teman Sama halnya dengan The parking lot Itu kata benda Sebenarnya Cuman karena ada Preposisi sebelumnya Dia menjadi kata keterangan Nah kata keterangan itu Tidak bisa jadi subjek Yang bisa jadi subjek Cuman dua kelas kata Yaitu kata benda Sama kata ganti Gitu ya teman-teman Nah berarti di titik-titik Itu kita kehilangan Subjek sama predikat Tapi teman-teman Jangan buru-buru dulu Cari subjek predikat Kenapa? Karena subjek kok tempatnya Di tengah-tengah kalimat Seperti ini Ini agak mencurigakan Teman-teman wajib curiga Harus dicek sebelumnya Titik-titik itu kan Juga gak ada koma sama sekali Pastikan itu penanda inversi Atau bukan Nah on the second level Of the parking lot Itu kalau kita artikan Di lantai dua Dari tempat parkir Nah itu kan keterangan tempat Teman-teman Kalau keterangan tempat Pindah sebelumnya subjek Dan gak ada koma setelahnya Dia adalah penanda inversi Lebih tepatnya Penanda inversi nomor dua Dari lima penanda tadi ya Yang kita bahas hari ini Nah otomatis cari Yang predikat dulu Baru subjek Berarti kira-kira Jawabannya yang mana Teman-teman Jawabannya adalah Yang delta Ya Kalau yang alpha Kenapa salah Sama yang bravo Karena ada predikat Di awal memang Ya Tapi tidak ada subjeknya Karena empty Itu kata sifat Teman-teman Artinya kosong Kata sifat Tidak bisa jadi Subjek Ya kan Nanti kita kehilangan Subjek jadinya Nah kalau yang Charlie Itu subjek dulu Baru predikat Tidak di inversi Tidak bisa Karena ada penanda inversi Di soal Ya teman-teman Nah jawabannya adalah Yang delta Disitu ada predikat R Subjeknya adalah Some empty stalls Nanti kalau dibaca On the second level Of the parking lot Or some empty stalls Kalau diartikan Di lantai dua Dari tempat parkir Ada beberapa tempat kosong Nah ini jangan dikasih There lagi ya teman-teman Karena di There itu sebenarnya Juga keterangan tempat Artinya disana Nah ini jangan Dikasih there lagi Nanti jadi double Penanda inversi Sama double Keterangan tempat Seperti itu Jadi cukup satu aja Gitu ya Oke jawabannya delta Lanjut lagi Ke contoh kedua Teman-teman Caranya sama Dicari di Soal Kalau ini Saya bantu ya teman-teman Tarik dari Sebentar ada pertanyaan Dari Miss Rafi Sorry Diketahui inversi Atau bukan inversinya Gimana Apakah hanya cukup Dengan koma Dari lima penanda tadi Miss Rafi Jadi yang kita pelajari tadi Ada lima penanda Kalau ada tanda itu Salah satu dari lima tadi Yaitu There yang pindah di paling depan Gak ada koma setelahnya Kemudian keterangan tempat Yang pindah paling depan Gak ada koma setelahnya Kemudian ada Negative paper Pindah ke paling depan Gak ada komanya Kemudian More than Setelahnya than itu Di inversi gak apa-apa Dan ini yang terakhir adalah Verb ink atau verb tiga Yang agak panjang Pindah sebelumnya subjek Gak ada komanya Nah itu penanda inversi Seperti itu Gitu ya Nah contohnya ini Sebenarnya gak si kompleks itu Teman-teman Jadi gini memang Inversi ini memang Yang ditanyakan itu Bukan yang Dipakai sehari-hari Yang bukan kalimat tanya Gitu ya Karena yang dipakai adalah Kalimat baku di writing Ketika kita menulis bahasa Inggris Tapi kalau teman-teman Sering-sering latihan Tenang aja Enak kok teman-teman Gak sulit Seperti itu Jadi kuncinya memang Sering-sering ketemu Di latihan Gitu ya Nah seperti biasa Cari predikat dulu Kalau ditarik dari depan ke belakang Hati-hati disini ada Verb ED Verb ED itu bisa saja Verb dua Predikat Bisa saja dia Verb tiga Bukan predikat Nah cara mengetahuinya gimana Kita gak bisa pakai Cara yang terakhir kita pelajari Di hari ketiga teman-teman Kenapa? Karena stop ini Memiliki dua arti Dia punya arti Menghentikan Dia butuh objek Ya Dia juga bisa punya Arti berhenti Dia tidak butuh Objek Gitu ya Nah terus bagaimana Kita bisa tahu itu Verb dua atau Verb tiga Kita intip pilihan ABCD Kalau kita lihat di pilihan ABCD itu ada Auxiliary-nya Ya kan? Nah yang bisa pakai Auxiliary itu Cuma Verb tiga Maksudnya antara Verb dua dan Verb tiga ya Cuma Verb tiga teman-teman Kalau Verb dua gak bisa Dikasih auxiliary Berarti ini Verb tiga Kita masih kehilangan Predikat atau kita carikan Auxiliary supaya Jadi predikat Gitu ya Nah kita cek Apakah sudah ada Subjek sebelum titik-titik Nah itu tidak ada Subjek teman-teman Berarti disini kita carikan Subjek sama auxiliary Tapi jangan Buru-buru dulu Cari subjek auxiliary ya Karena subjek kok tempatnya Di tengah-tengah kalimat Atau agak di belakang Seperti ini Ini gak wajar Apalagi sebelumnya Gak ada koma sama sekali Ya kan? Teman-teman pastikan Ada apa Sebelum titik-titik Nah ternyata ada kata Only in extremely dangerous situations Only in Ini di salah satu Yang saya minta teman-teman Untuk di foto tadi Atau di screenshot tadi ya Yaitu penanda inversi Nomor tiga Nah karena ada penanda inversi Maka jangan cari Yang subjek auxiliary Tapi yang dibalik teman-teman Cari yang auxiliary dulu Baru Subjek Dan diingat-ingat ya Auxiliary yang bisa dipindah Sebelum subject Itu cuma satu saja Satu auxiliary saja Jangan semua auxiliary dipindah Sebelumnya Subject Gitu ya Nah kita cek satu-satu Yang alpha Disitu ada dua auxiliary teman-teman Ada will sama b Gak bisa ya Salah satu aja Jadi yang alpha gak bisa Kalau yang bravo Disitu ada subject Ada predikat Gak di inversi Gak bisa Kalau yang charli Ada conjunction Sedangkan subject predikat Cuma satu Gak bisa teman-teman Jawabannya adalah yang delta Ya disitu ada auxiliary will Subjectnya Antiprainting process Ada auxiliary lagi Yaitu b Verbnya adalah stopped Seperti itu Nah nanti kalau dibaca Sebentar saya hapus dulu ya Jawabannya delta teman-teman Nanti kalau dibaca Only in extremely dangerous situations Will the preening process be stopped Jadi hanya di keadaan yang sangat berbahaya saja Mesin cetak itu akan dihentikan Seperti itu Gitu ya teman-teman Jadi jawabannya delta Nah sekarang kita ke contoh yang terakhir Contoh ketiga Nah contoh ketiga ini adalah Lawan dari inversi Artinya jangan di inversi Kalau teman-teman menemukan Kelas kata ini Nah kelas kata apa yang saya maksud Yaitu kelas kata conjunction Kata hubung Ya Kalau teman-teman menemukan conjunction Urutan setelahnya itu sudah fix Subject dulu baru Predikat Jangan di inversi Ya teman-teman Nah berarti disitu cari yang subjek dulu Baru predikat Ya that's right jawabannya yang Charlie ya teman-teman Yaitu disitu ada subjek he Ada predikat did Nah hati-hati dengan yang alpha Yang alpha itu did he do Memang kalau kita baca itu Kedengeran enak gitu ya teman-teman The lawyer asked the client Why did he do it Nah why did he do it Kayak seperti biasa kita kalau tanya gitu ya Why do you have to do it Kenapa kamu harus melakukan itu misalnya Why would you do it Nah cuman itu kalimat tanya teman-teman Sedangkan di soal structure toful Itu tidak pernah ada yang ditutup Pakai tanda tanya Pasti tanda titik Gitu ya Yang artinya tidak ada kalimat tanya Jangan ada inversi setelah conjunction Seperti itu Hanya ada satu conjunction Yang boleh di inversi setelahnya Bahkan harus teman-teman Ada yang masih ingat Conjunction apa tadi Atau saya kasih clue ya Dari keluarganya fanboys Salah satu dari keluarga fanboys Itu agak bandel teman-teman Jadi ya betul misri Yaitu conjunction nor Ya teman-teman Conjunction nor itu Ketika dia menghubungkan Dua subjek dua predikat Nah setelahnya itu Dibalik teman-teman Jadi predikat dulu Baru subjek Tapi hanya conjunction nor ya Selain conjunction nor Jangan teman-teman Seperti itu Nah mungkin ada yang pengen Ditanyakan dulu Dari teman-teman Silahkan sebelum kita lanjut Kelatihan Buat teman-teman Silahkan Aman ya sepertinya Karena gak ada pertanyaan Baik saya mute dulu Teman-teman silahkan kerjakan dulu Jangan takut salah Kita belajar Salah itu bagian dari proses ya Silahkan dicoba dulu 30 detik Dimulai dari sekarang Monggo teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Oke 30 detik sudah habis Silahkan jawabannya dikirim di chat Saya lihat ada jawaban alpha Alpha Ada juga jawaban delta Baik Antara alpha atau delta Mari kita cek bersama Teman-teman Seperti biasa Perburuan pertama kita Adalah cari predikatnya dulu Kalau ditarik dari depan ke belakang Cari kata kerja sebagai predikat Nah disitu gak ada ya Teman-teman Karena non itu verb 3 Verb 3 gak bisa jadi predikat Oke Nah artinya disini kita harus Masihkan predikat Nah selain predikat Kalimat juga butuh subjek Kita cek ya Sebelumnya disitu Itu bukan subjek Karena ada on nya teman-teman Dia menjadi keterangan Berarti kita kehilangan subjek Nah cuman subjek kok Tempatnya di tengah-tengah kalimat Sebelumnya gak ada koma Wajib dicek sebelumnya Itu apa ya Disitu ada on main Atlantic coastline Teman-teman Itu keterangan tempat Kalau diartikan Pada atau di garis pantai Atlanticnya Maine Maine itu nama kota Teman-teman Nah itu kan keterangan tempat Berarti ini inversi nomor 3 Ini adalah penanda inversi nomor 3 Oke Jadi bukan yang harusnya Cari subjek predikat Harus dibalik Cari yang predikat dulu Baru subjek teman-teman Yang alpha disitu ada Predikat lies From SCS Subjeknya The city of Portland Nah ini boleh teman-teman Langsung dipindah sebelumnya Subjek gak apa-apa Kenapa? Karena kebetulan Lie Pub satunya ya Artinya berada Itu bukan kata kerja Yang butuh objek Nah kalau kata kerja Yang tidak butuh objek Ya memang setelahnya Gak ada objeknya Jadi kalau ada kata benda Jatuh setelahnya Kata kerja yang tidak butuh objek Itu adalah subjek teman-teman Bukan objek Nah di inversi Jadi yang alpha Kemungkinan bisa Kita cek dulu yang lain Yang bravo tidak di inversi Gak bisa ya teman-teman Yang Charlie disitu ada Predikat lies Nah tapi gak ada subjeknya Around disitu adalah Preposisi Diikuti kata benda Menjadi keterangan Gitu ya Nah kalau yang delta disitu Ada inversi Cuman teman-teman Yang saya sampaikan tadi ya Kalau sudah ada keterangan tempat Jangan dimasukkan There Karena there itu Sebenarnya juga keterangan tempat Nanti jadi double Gak jelas gitu ya Yang mana yang harus dipakai Yang there-nya Atau yang ininya Yang harus Informasi harus dipercaya Gitu ya Nah jadi jawabannya adalah Yang alpha Nanti kalau dibaca On Maine's Atlantic coastline Lies the city of Portland Known for its rich marine biodiversity And important fisheries industry Kalau diartikan Di garis pantainya Atlantik Sorry Di garis pantai Atlantiknya Maine Terdapat atau ada gitu ya Kota Portland Yang terkenal karena Keanekaragaman hayatinya yang kaya Karena keanekaragaman hayati lautnya yang kaya gitu ya Dan perusahaan perikanan yang besar Seperti itu Yang penting gitu ya Maksudnya yang berpengaruh penting Berarti yang besar Oke lanjut ke nomor 5 Silahkan teman-teman 30 detik Sorry tadi ada pertanyaan Maaf Berarti kalau Outsellernya ada dua Salah satu saja yang diletakkan di depannya Betul teman-teman Ada kecualinya ya tapi Kecuali untuk there teman-teman There itu Misalnya Kalau misalkan ada there Kemudian predikatnya itu Misalnya ada will be lah Itu gak apa-apa There will be someone Misalnya In your room Akan ada seseorang di kamarmu Misalnya teman-teman In your room Itu boleh Tapi cuma there aja Oke selain there Cuma there aja yang bisa There will be someone In your room misalnya Atau there will be someone here Atau coming here Misalnya seperti itu Akan ada orang datang kesini Gitu ya Tapi selain there There have been Apa misalnya itu bisa Kalau predikatnya tidak butuh objek Tapi ya Kalau predikatnya butuh objek Jangan teman-teman Gak bisa Seperti itu Oke lanjut lagi Ke nomor 5 Silahkan teman-teman 30 detik Dimulai dari Sekarang Silahkan Silahkan teman-teman Oke thumbs up dan saya lihat semuanya menjawab bravo teman-teman. Baik mari kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari dulu predikat di soal. Kalau kita tarik dari depan ke belakang disitu ada verb SES yaitu place. Subjeknya adalah it. Disitu ada conjunction but. Karena di sebelumnya ada koma artinya dia menghubungkan dua subjek dua predikat. Artinya di depan tadi harusnya juga ada subjek sama predikat ya teman-teman. Tapi kita baru nemu di belakang. Nah berarti disitu kita carikan subjek predikat tapi subjek kok tempatnya bukan di depan sendiri. Harus dicek sebelumnya ada apa. Ternyata ada kata not only. Itu penanda inversi nomor tiga yang saya minta untuk teman-teman foto tadi. Jadi jarus dibalik ya teman-teman. Bukan subjek predikat tapi predikat dulu baru subjek. Cari yang inversi. Oke. Kalau yang alpha disitu ada 2B itu bukan subjek bukan predikat ya teman-teman. Gak bisa. Kalau yang bravo disitu ada subjek predikat tapi gak di inversi gak bisa. Kalau yang charlie ada subjek sebelumnya gak ada predikat gak bisa. Jawabannya yang delta teman-teman. Disitu ada predikat is subjeknya DNA replication. Nah nanti kalau dibaca not only is DNA replication crucial for division sorry cell division but it also plays a key role in the passing of genetic information. Jadi tidak hanya replikasi DNA itu penting bagi pembelahan sel. Tapi dia juga penting dia memainkan peran penting gitu ya. Dalam apa namanya. Dalam turunan atau dalam apa ya teman-teman bahasa Indonesia yang enak itu dalam melanjutkan mungkin gitu ya. Dalam melanjutkan informasi genetik. Seperti itu. Tapi kan ada conjunction. Ya disitu ada conjunction teman-teman. But subjeknya it predikatnya place. Jadi diingat-ingat conjunction itu setelahnya harus urut tidak boleh di inversi. Jadi CSP ini bentuk fix teman-teman. Oke. Nah tapi kalau ada penanda inversi sebelumnya subjek predikat harus di inversi setelahnya. Bukan karena kalimatnya ada conjunction seluruh kalimat gak boleh di inversi. Bukan teman-teman. Jadi not only memang gandengannya but also. Nah setelahnya but itu kalau diikuti subjek predikat ya harus subjek dulu baru predikat. Seperti itu. Nah yang saya maksud jangan di inversi itu kalau teman-teman bukan ada conjunction. Titik-titiknya di sini ini subjek dulu baru predikat. Kalau ada penanda inversi titik-titiknya di sini harus dibalik predikat dulu baru subjek. Maksud saya seperti itu. Gitu ya teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman. Terima kasih. Dan alfa, ada juga bravo, mari kita cek bersama. Seperti biasa, dicari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Nah, di situ ada verb SCS, yaitu reduces, teman-teman. Subjeknya adalah solar energy. Kemudian, sebelumnya reduces, di situ ada fanboys, yaitu but. Tapi fanboys di sini sebelumnya nggak ada komanya, satu. Artinya apa? Berarti fanboys ini bukan menghubungkan dua SP. Bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tapi hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama aja. Nah, untuk mengetahui, titik-titik kan letaknya di sebelumnya, teman-teman. Untuk mengetahui diisi sama apa, kita lihat setelahnya. Nah, setelahnya ada verb SCS, maka di sini kita harus masukkan juga verb SCS, teman-teman. Apakah harus diinversi? Jawabannya tidak, karena not only letaknya bukan di sebelumnya subjek. Inversi itu pembalikan subjek predikat, teman-teman. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang bravo. Lusur yang alpha itu kenapa salah? Salahnya yang alpha nanti karena ada double subjek, teman-teman. Memang di situ ada predikat, tapi ada subjek lagi, it. Sedangkan di soal sudah ada subjek, yaitu solar energy. Jadi yang alpha tidak bisa. Nah, kalau yang Charlie sama, ada subjek lagi. Kita nggak butuh subjek lagi ya. Kita hanya butuh predikat saja untuk dihubungkan pakai fanboys, but. Nah, kemudian kalau yang delta, conjunction, subject, predikat. Nah, sebenarnya kalau kalimat itu mau diikuti conjunction, subject, predikat, itu nggak apa-apa. Tapi nanti kalau kita masukkan yang delta, ini masih kehilangan satu verb SCS lagi, teman-teman. Untuk yang dihubungkan sama but ini. Jadi delta nggak bisa karena kita masih kehilangan satu lagi verb SCS. Jadi jawabannya yang bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, solar energy not only provides a clean and renewable source of power, but also reduces dependence on fossil fuels. Kalau diartikan, energi fosil tidak hanya menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan, tapi juga mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya bravo ya. Kecuali kalau not only-nya ini dipindah di depan, teman-teman. Nanti kalau not only-nya ini dipindah ke depan, itu nanti jadinya not only does solar energy provide a clean and renewable source of power, but biasanya ada it-nya nanti. But it also reduces dependence on fossil fuels. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor tujuh. Silahkan, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. 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 Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Baiklah, jawaban bravo. Semuanya menjawab bravo. Ya, betul teman-teman. Jawabannya yang bravo. Nah, alasannya kenapa? Seperti biasa, dicari predikat dulu di soal. Di situ belum ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Di sini kita butuh predikat. Subjeknya juga belum ada karena depan sendiri itu adalah kata keterangan. Nah, tapi kok ada there, pindah di sebelumnya subjek. Nggak ada koma setelahnya. Maka itu penanda inversi nomor 1. Jadi di inversi ya teman-teman. Berarti di situ kita hanya kehilangan predikat saja. Karena kebetulan di setelah titik-titik sudah ada kata benda diseases. Jadi over 7000 known rare diseases itu adalah subjeknya. Nah, berarti hanya butuh predikat saja. Karena subjeknya jamat, diseases, maka kita pakai yang R. Oke, teman-teman. Kalau is itu ketika subjeknya tunggal. Sedangkan di situ subjeknya banyak. Lebih dari 7 ribung kan banyak, teman-teman. Lebih dari satu berarti. Nah, kalau yang Charlie itu FOB-ing. FOB-ing itu tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Delta itu 2FOB-1 juga tidak bisa jadi predikat. Oke, nanti kalau dia artikan, ada lebih dari 7 ribu penyakit langka di seluruh dunia. Seperti itu. Lanjut lagi ke number 8. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Baik, ada jawaban Bravo dan juga Charlie dan juga Delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, dicari predikat dulu. Nah, sebenarnya tanpa mencari subjek predikat pun, kita bisa lihat di sebelumnya titik-titik itu ada conjunction ya, teman-teman. Masih ingat setelahnya conjunction itu harus urut. Subjek dulu baru predikat. Tidak boleh diinversi. Nah, itu di soal ada subjek predikat lagi ya, teman-teman. Nah, berarti cari yang subjek dulu baru predikat. Yang Alpha salah, ya teman-teman. Charlie juga salah. Karena predikat dulu. Kita cari yang subjek dulu baru predikat. Kalau yang Alpha di situ ada subjek, sorry, yang Bravo maksud saya. Ada subjek a heated liquid, predikatnya adalah is. Yang Delta itu ada subjek a liquid, predikatnya is heated. Nah, dua-duanya subjek predikat, teman-teman. Bedanya adalah yang Bravo itu predikatnya hanya berupa to be, maksud saya bukan auxiliary, maaf. Ketika to be berdiri sendiri itu bukan auxiliary, teman-teman. Itu namanya link in verb, atau kata kerja inti lah, walaupun dia nggak punya arti gitu ya. Nah, kalau yang Delta itu dia berupa auxiliary, to be verb 3. Nah, kalau teman-teman bingung, yang Bravo atau yang Delta, kita cari satu petunjuk lagi di soal. Kalau teman-teman dia di soal, di setelah titik-titik itu ada and, fanboys, yang mana dia harus menghubungkan dua yang sama. Nah, kalau setelahnya ada verb 3, harusnya sebelumnya juga harus ada verb 3 di predikat, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang Delta. Kalau yang Bravo itu nanti is itu dia to be setelahnya kok verb 3. Ejective kan nggak nyambung. Seperti itu, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, Kalau diartikan, ketika sejenis cairan itu dipanaskan dan direbus, vaporasi, vaporisasi itu terjadi. Yang merubah cairan tersebut menjadi keadaan gas. Atau zat gas gitu ya. Lanjut ke number nine, teman-teman. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya, teman-teman, dikirim di chat ya. Baik, ada Alpha, Bravo, Delta. Nah, gini. Soal nomor sembilan ini adalah soal yang saya cloning, yang saya gandakan. Maksudnya, saya gandakan itu saya samakan. Soalnya ya, dengan soal inversi yang akan teman-teman dapat ketika tes dari lembaga nanti. Jadi, dari lembaga kan nanti teman-teman dapat tes ya, di akhir nanti setelah program. Nah, apa namanya? Di soal itu ada inversi. Dan ini sudah saya cloning. Kurang lebih cara mengerjakannya seperti ini, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu di soal. Ya, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi, eh maaf, yang bisa jadi predikat. Berarti di sini kita harus carikan predikat. Nah, apakah sudah ada subjek sebelum titik-titik? Ternyata juga belum ada, teman-teman. Berarti di sini kita juga kehilangan subjek. Nah, tapi subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat, bukan di awal. Teman-teman wajib curiga. Apalagi sebelumnya tidak ada koma sama sekali. Nah, itu sebelumnya ada kata, in the eastern part of Texas. Di bagian timur dari Texas. Itu kan keterangan tempat. Kalau keterangan tempat pindah di paling depan, dan tidak ada koma setelahnya, maka harus di inversi, teman-teman. Nah, di sini kita carikan predikat dulu. Kemudian setelah predikat nanti, ada subjek yang dihubungkan dengan N. Jadi subjeknya nanti dua. Rolling Hills sama di sini nanti ada subjek satu lagi. Gitu ya. Kita cek satu-satu, teman-teman. Yang alpha. Di situ, are finding best find for us. Hati-hati, teman-teman. Yang alpha ini tipuan atau jebakan gitu ya. Kenapa? Di situ ada kata kerja yang butuh objek. Yaitu find. Ketika auxiliary verb aktif ya dia. To be verb ingin aktif, teman-teman. Ada kata benda setelahnya, ini bukan subjek, tapi ini objek. Karena find itu artinya mencari atau menemukan. Dia butuh objek, teman-teman. Kata benda apapun, yang jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek, yaitu objek. Apalagi dia aktif. Gitu ya, teman-teman. Nah, alpha nggak bisa karena kita kehilangan subjek satu lagi untuk dihubungkan sama N. Kalau yang bravo, di situ ada tidak diinversi ya. Subjek dulu baru predikat maksud saya. Nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie di situ ada. Nah, hati-hati juga dengan yang Charlie, teman-teman. Kenapa saya bilang hati-hati? Di situ memang ada auxiliary R. Verbnya adalah found. Subjeknya adalah fast pine forests. Nah, yang bikin salah ini nanti adalah penempatan kata found-nya, teman-teman. Nah, kenapa found kok salah ditempatkan di situ? Karena subjeknya ada dua. Yaitu yang pertama fast pine forest. Yang kedua ada rolling hills. Nah, found ini harusnya diletakkannya nanti di sini. Gitu ya, teman-teman. Harusnya. Jadi, di setelahnya subjek. Nah, berarti gini. Found ini berarti adalah kata, sifat. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang delta, teman-teman. Di situ ada are found, pasif. Pasif itu nggak boleh punya objek ya, teman-teman. Materi kita hari ke-3. Kata kerja yang butuh objek, itu kalau dipasifkan tidak boleh lagi dikasih objek. Nah, terus tadi kalau di materi hari ini tadi, kata kerja apapun yang tidak butuh objek atau ketika sudah dipasifkan, dia kan tidak butuh objek, teman-teman. Nah, ada kata benda setelahnya, itu bukan objek, tapi itu adalah subjek. Gitu ya. Jadi, jawabannya adalah yang delta. Nah, mungkin ini voket baru buat teman-teman. Gini, di dalam soal Tufel asli ITS yang 2024, Januari kemarin, teman-teman, itu ada empat paket soal baru. Itu ada, apa namanya, hiasan atau pemanjangan dari ekspresi there is dan there are. Gitu ya. There is sama there are itu bisa kita panjangkan, teman-teman. Nah, pemanjangannya adalah, jadi gini, there is found atau there are found gitu ya. There are found. Nah, nanti setelahnya nanti diikuti subjeknya. Atau kalau teman-teman menurunkan there is found atau there are found, foundnya hapus aja, teman-teman. Sebenarnya sama. There are found boleh, there is found boleh, there is aja, there are aja boleh. Gitu ya. Nah, kemudian ada lagi ini, dipanjangin jadi there is atau there, sorry, there is atau there are gitu ya. Nah, kemudian said to be. Ini ekspresi, teman-teman. Baru setelahnya nanti diikuti subjek. Seperti itu. Jadi, ini pemanjangan dari there is sama there are. Mereka sama. Oke, jadi kalau ada there is atau there are, kita juga bisa bilang there is found atau there are found. Atau there is said to be atau there are said to be. Sebenarnya ada lagi, teman-teman. Cuman ini bocoran buat teman-teman. Mungkin nanti tertarik ambil yang asli dari TS buat LPDP ya. Nah, there are sama there is itu bisa dipanjangin. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya delta. Kembali lagi ke soal tadi. Nanti kalau dibaca. Kalau diartikan, di bagian timurnya Teksas ditemukan hutan-hutan pinus yang luas dan bukit-bukit yang bergulung-gulung. Maksudnya bukit-bukit yang bergelombang gitu. Jadi, banyak bukitnya. Terkecoh dengan rolling. Ya, betul. Karena di situ ada popping. Harusnya sebelumnya ada popping gitu ya. Tidak, teman-teman. Jadi, rolling di sini kata sifat. Sama kayak fast. Kalau di subjek sebelumnya itu adalah kata fastnya. Itu kata sifat. Pine-nya itu sebenarnya juga kata sifat. Walaupun dibentuk dari kata benda, teman-teman. Nanti itu kita pelajari hari ke-6. Jadi, step by step gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nomor 10 terakhir. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban Bravo dan juga Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, dicari predikatnya dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Ini soalnya mirip banget dengan soal nomor 9 tadi, teman-teman. Di situ ada predikat. Tidak ada ya. Berarti di sini kita harus carikan predikat. Subjeknya juga belum ada. Karena sebelumnya itu keterangan. Nah, subjek kalau letaknya di tengah-tengah kalimat. Maka, teman-teman wajib curiga. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelumnya titik-titik itu adalah In the northern part of Nevada. Itu kalau diartikan di bagian utara dari Nevada. Itu kan keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat, kok dipindah di sebelumnya subjek. Tapi nggak ada koma setelahnya. Maka itu jadi penandain versi nomor 2. Jadi, cari predikat dulu baru. Subjek yang nantinya akan dihubungkan dengan N. Kasus yang sama dengan sebelumnya tadi. Nah, jadi kita cek satu-satu, teman-teman. Yang alpha. Di situ ada predikat R-Finding. Tapi tidak ada subjeknya. Karena best resource di situ itu adalah objek. Nah, nanti kalau kita masukkan yang alpha, teman-teman. Otomatis kalau ada N di sini, ini nanti juga jadi objek posisinya. Nah, nanti objeknya jadi dua. Kita nggak punya subjek malahan. Nah, kalimat, sorry. Kalimat itu nggak boleh kalau nggak punya subjek. Nah, berarti jawabannya yang alpha nggak bisa ya. Kalau yang bravo, di situ ada R-Found. Subjeknya best resource. Pasif, nggak boleh punya objek ya. Jadi, kalau ada kata benda, jatuh setelahnya kata kerja found yang pasif. Itu adalah subjek, bukan objek, teman-teman. Kita tahan dulu yang bravo. Kalau yang Charlie, ada R-Found. Predikatnya, subjeknya adalah best resource. Nah, hati-hati, teman-teman. Yang saya sampaikan tadi ya. Subjeknya ada dua. Yaitu best resource. Sama important mining sites. Kalau found ini adalah bentuk inversi dari R-Found, maka found ini harusnya ditaruh di setelahnya subjek. Kedua subjek itu ya. Tapi itu hanya ditaruh di setelahnya subjek yang pertama. Nggak bisa, teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Nanti ini jadi apa nggak jelas. Seperti itu. Oke. Nah, jadi yang Charlie itu nggak bisa. Karena kasusnya itu, pengecualiannya di soal itu kebetulan ada end. Gitu aja sih sebenarnya. Kalau bentuk cara menginversi dasar, cara menginversi fondasinya atau basicnya, sudah kita pelajari di awal tadi, bentuknya memang kayak yang Charlie. Cuman kalau Charlie kita paksakan di sini, nanti bentuknya salah. Seperti itu, teman-teman. Kalau yang Delta, di situ ada found, FOB 2 ya. Eh, sorry. Dia FOB 3 tapi sebagai adjektif, teman-teman. Subjeknya best resource. Nah, ada predikat. Hari ini tidak diinversi, Delta nggak bisa. Kita butuhnya yang diinversi, karena ada penanda inversi. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, In the northern part of Nevada, are found vast research and important mining sites. Kalau diartikan, di bagian utaranya Nevada, ditemukan gurun-gurun yang luas, dan situs-situs tambang yang penting atau yang besar. Seperti itu. Mister, apakah soal inversi ini sering keluar di tes? Seberapa sering, mister? Nah, bisa dibilang gini, teman-teman. Setiap teman-teman tes, hampir pasti, gitu ya. Hampir pasti itu, di soal structure pasti ada satu soal. Kalau teman-teman nggak nemu, berarti ya kemungkinan kecilnya, berarti pas dapat teman-teman, gitu. Karena setiap tes, hampir setiap set tes, teman-teman, pasti ada soal inversi ini, gitu ya. Nah, tapi tenang aja. Inversi yang pakai N ini tidak keluar, kalau di ETS asli. Tapi kenapa saya kasihkan? Karena di soal lembaga itu ada. Nanti di tes dari lembaga yang post-tes, soal jenis ini ada, teman-teman. Seperti itu. Berapa soal biasanya keluar, mister? Hanya satu, teman-teman. Kebanyakan, paling banyak itu dua. Yang satu adalah di soal yang seperti ini, kita disuruh melengkapi bagian kalimat yang hilang. Yang satunya lagi, itu di soal error analysis. Itu nanti pakainya rarely, seperti itu. Saya masih ikut sekali, teman-teman. Jadi rarely dan teman-temannya itu. Tapi yang pernah saya ingat itu yang pakai rarely. Itu jadi penanda inversi. Mister mungkin nggak sih setiap adverb of place, itu kalau ada fanboys dan setelahnya selalu... Mister mungkin nggak sih setiap adverb of place, itu kalau ada fanboys, fanboys N maksudnya ya, setelahnya selalu subject. Oh ini ya, maksudnya ada keterangan tempat di paling depan, kemudian ada N, tergantung tempatnya. Jadi untuk subject itu tergantung tempatnya. Karena N itu bisa saja menghubungkan sifat dengan sifat, misalnya ya. Misalkan di sini important, di sininya misalnya luas. Jadi are vast and important mining sites itu juga bisa. Bisa jadi, teman-teman. Tapi di situ karena di pilihan ganda, kebetulan ada desert, kata benda kan. Gurun artinya. Otomatis N di sini bukan menghubungkan dua kata sifat, tapi menghubungkan dua kata benda. Sebagai subject. Seperti itu. Jadi kalau ada N-nya, tidak selalu kata benda dengan kata benda, atau subject dengan subject, mis. Bisa saja kata sifat yang menjelaskan subject. Seperti itu. Mister, kalau bagian struktur, aku selalu lemah di bagian soal nyari-salah di kalimat, atau error analysis ya. Nah itu materi kita hari ke-9, misalnya Nisa. Jadi tenang aja. Tapi gini teman-teman. Hari ke-9 itu memang kita belajarnya adalah teknis. Oke. Karena materi dasarnya, atau fondasinya, itu yang akan teman-teman pelajari dari hari pertama sampai hari ke-8. Nanti baru hari ke-9, kita teknis ke error analysis. Bagaimana si pembuat soal di TOEFL, struktur, itu membuat kesalahannya. Nah kalau kita kenal caranya si pembuat soal membuat kesalahannya, kita bisa mengira-ngira, teman-teman. Kita bisa memprediksi. Oh ini itu kalau diginiin, kira-kira gimana. Ini kalau diginiin, kira-kira gimana. Seperti itu. Nah saya taunya dari mana, karena saya meng-cloning soal, teman-teman. Nah ketika soal saya cloning, walaah ternyata kayak gini loh. Seperti itu. Dan kebetulan juga, sama dengan materi skripsi saya dulu. Jadi kebetulan banget. Seperti itu. Jadi step by step ya, misalnya Nisa. Jadi di hari ke-9, kita akan belajar itu. Lumayan dua soal, mister. Ya betul, teman-teman. Jadi kalau bisa malah jangan ada yang salah. Misalkan gitu ya. Tapi kan juga kita berusaha gitu, teman-teman. Jangan disengajain salah maksudnya gitu. Karena sayang walaupun satu soal. Jadi usahain kalau bisa, betul. Gitu ya, teman-teman. Nah itu tadi adalah materi tentang inversi. Jangan meninggalkan lapangan upacara dulu, teman-teman, sambil saya absen. Dan mungkin kalau ada pertanyaan, boleh sambil ditanyakan. Sambil saya absen ya, sebentar. Oke, sudah. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Aman ya? Gak ada pertanyaan? Baik, kalau gak ada pertanyaan, kita dismiss the class. So, thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. The last I say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a great day, guys. See you next time.